Halo teman Pelni, apa kabarmu? Nah di awal tahun 2022 ini, kita akan bersama-sama berbincang-bincang bersama bersama Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni Persero, Bapak Yahya Kuncolok Selamat pagi, terima kasih teman-teman Pelni Berbincang-bincang juga dengan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Persero, Bapak OM Sodikin Selamat pagi, kawan-kawan Pelni, salam biatra untuk kita semua Dan kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kapten Mugen Dan juga beliau didampingi oleh Kapten Barto, selaku Kasudit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Terima kasih Bincang-bincang ini merupakan program pertama di tahun 2022 Dimana melalui program ini harapan kita adalah teman Pelni dan juga stakeholder eksternal Mengetahui Perang Pelni sejauh apa sih untuk kapal penumpang dan kapal barang dan telaut Mari kita simak bersama Alhamdulillah ya Pak pagi hari ini kita suasana cerah ya di Surabaya Kebetulan teman-teman Pelni kita sedang di Surabaya dan pagi hari ini sangat cerah ya dan Secara harapan kita untuk tahun 2022 nih Pak Saya rasa ini di tahun yang baru ini kita harusnya lebih semangat lagi gitu ya Pak ya Lebih baik lagi daripada di tahun 2021 Dan menurut catatan Pak di tahun 2021 ini Pak untuk angkutan barang dan tolaut Pelni telah mengangkut sekitar 12.600 teus ya Pak ya Atau naik sekitar 143 persen untuk muatan tolautnya Pak Daripada tahun 2021 Nanti kita akan bahas bersama nih Bapak-bapak sekalian nih Kira-kira upaya-upaya apa saja sih yang kemarin di tahun 2021 ini yang kira-kira masih bisa Ditingkatkan lagi nih Pak di tahun 2022 Sehingga di tahun 2022 ini Perbaikan-perbaikan apa juga yang perlu kita bangun bersama Kolaborasikan bersama Barangkali kita bisa mulai dulu Pak dari Pak Mugen silahkan Pak Baik terima kasih Mbak Seteman pelni sekalian Seperti tadi Kita mendengar dari Direktur Usaha Angkutan Barang Khusus untuk tolaut ya Kita sudah mencapai Kinerja yang cukup bagus 2021 Salah satu indikatornya adalah Muatan balik yang cukup signifikan ya 35 persen ya Pak ya Kemudian dari Kementerian Perdagangan tadi juga sudah sampaikan ada penurunan disparitas harga di beberapa daerah Walaupun belum semuanya kemudian juga ada nilai positif yang lain terjaminnya ketersediaan Bapok Ting Bahan pokok dan penting di daerah-daerah 3TP yang mungkin sebelum ada tolaut itu sering sekali terjadi kelangkaan Begitu juga fluktuasi harga di daerah-daerah tersebut terkait Bapok Ting tersebut juga sebelum adanya tolaut mungkin relatif sulit untuk dikendalikan Dengan adanya tolaut yang sudah 6 tahun ya Sudah 6 tahun ini kita bisa melihat by data, by fakta di lapangan itu dapat dikendalikan Itu sudah tercapai di 2021 Bagaimana 2022 tentunya kita ingin lebih dari itu Satu, kalau misalnya disparitas harga yang tadinya baru di beberapa daerah kita harus nambah Jadi di tempat-tempat yang disparitas harganya masih cukup tinggi antara timur-barat itu kita harus lihat ke sana Apa masalahnya? Nah apabila kita bisa melakukan intervensi harga dengan program tolaut ini harus kita lakukan secara maskemal Supaya disparitas harga tersebut dapat kita turunkan Kemudian misalnya apalagi kinerja yang lain Kalau teman-teman pelni misalkan kemarin masih sering ada kelambatan-kelambatan Itu kita harus kurangi kelambatan tersebut Dan saya yakin dengan kinerja para direksi pelni Itu bisa diperbaikilah Saya yakin akan bisa ditingkatkan Mungkin itu beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk tahun 2022 ini Karena kami juga dari Kementerian Perbunga nanti 2022 ini akan betul-betul melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program-program tolaut ini Bukan hanya angkutan barang, ada angkutan penumpang juga kan, ada perintis, juga ternak Kita akan lihat betul-betul apakah trayek-trayek yang sekarang ini diemployikan ini sudah memenuhi harapan Apakah sudah efektif, apakah sudah efisien Dan misalnya kita menggunakan kalau tidak salah di 2021 itu kita punya 32 trayek Pak Barto ya 2022, 35 Artinya ada 3 trayek baru lagi Untuk perintis 116, sekarang 117 Ada penambahan juga Penambahan ini Apakah sudah benar dengan jumlah kapal dan jumlah trayek yang ada ini sudah efektif Apakah tidak bisa misalnya dibuat efisien Katakanlah trayeknya tetap Pelabuhan-pelabuhan yang disinggahin itu Tetapi jumlah kapalnya apakah seharusnya banyak itu Misalnya, kami akan kaji betul itu Karena kembali lagi kita ini mengelola dana public service obligation ya Dana subsidi DIPA Yang diharapkan nanti betul-betul bisa efektif Membantu masyarakat-masyarakat di daerah 3TP tersebut Untuk kebutuhan barang Termasuk juga kebutuhan ngangkut mereka Karena kan kalau kapal-kapal perintis Itu kan tujuan utamanya kan melayari daerah-daerah yang belum dimasuk oleh barangan komersil Kalau nanti sudah gemuk Ya kita tawarkan pada komersil Silahkan yang sudah berminat Nanti kita yang berintis ini geser ke tempat lain Mungkin seperti itu dulu Mbak nanti kita akan diskusi lebih lanjut Supaya pembicaraan pagi ini lebih semara lagi ya Terima kasih Pak Mugen Dari penjelasan Pak Mugen ini sangat menarik ya Bahwa ternyata wilayah-wilayah 3TP ini memang betul-betul membutuhkan kehadiran Telaut ya Pak ya Kurang lebih seperti itu ya Pak Nah dari sisi PL ini Pak Yaya Kuncoro Mohon izin Pak Dengan penjelasan Pak Mugen yang memang Rasanya teman-teman kita yang ada di wilayah 3TP Ini kan sangat membutuhkan ya Pak ya Kehadiran kita ini kan Pak Nah dengan proyeksi bisnis tahun 2022 nih Pak Kira-kira apa-apa saja sih Pak yang perlu ditingkatkan juga Dari sisi PL ini Pak Harapan-harapannya seperti apa nih Pak Karena kan dari pemerintah atau dari kementerian perhubungan ini juga mengharapkan Bahwa PL ini kinerjanya harus semakin lebih baik lagi gitu Pak Silahkan Pak Yaya Baik terima kasih atas waktunya Mbak Teman PL ini semangat pagi semuanya Terima kasih Tadi sudah dijelaskan dari Pak Dirlalang Terkait dengan bagaimana sebenarnya tujuan dari Telaut itu sendiri PL ini selama 6 tahun ini sebagai salah satu operator yang mendapatkan amanah untuk penugasan ini Wajib ya wajib hukumnya untuk bisa melayani dengan baik apa yang sudah diamanahkan atau ditugaskan dari pemerintah Dan kolaborasi ini terus menerus kita lakukan Yang pertama rasa syukur bahwa kontrak sudah bisa ditanda tangani di akhir tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Artinya adalah ketika sudah ada kontrak yang sudah dilakukan penanda tanganan otomatis adalah Penugasan itu bisa kita lakukan di awal tahun 2022 Dan ini luar biasa Artinya adalah satu hal yang penting Karena kepastian dari trayek yang akan dilakukan oleh penugasan oleh operator PL ini sudah pasti Sehingga kita tidak segan-segan untuk All out bersama-sama untuk melaksanakan penugasan tersebut Dan ini kami buktikan bahwa di awal tahun di tanggal 3 Januari 2022 ini Dua kapal yang home base di Surabaya perdana untuk dilakukan pemuatan penggunaan kapal baharantolot Yaitu logistik Nusantara 3 dan kendaga Nusantara 11 Dan memang di awal tahun ini merupakan dapat dikatakan sebagai momentum ya Momentum bahwa ini harus lebih baik daripada tahun lalu Dari startnya aja sudah insya Allah lebih bagus Sehingga saya yakin sekali bahwa di tahun 2022 Optimisme untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik daripada tahun 2021 itu bisa kita lakukan Karena perencanaan yang bagus akan menghasilkan hal yang bagus juga di dalam proses kelanjutannya Kemudian yang kedua adalah terkait dengan yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini adalah Pasti kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait itu akan kita lakukan lebih intens Terutama dengan pemberi tugas karena otomatis beliau-beliau inilah di Kementerian Perhubungan inilah yang akan memberikan pengawasan pada kita untuk layanan yang terbaik yang bisa kita lakukan Layanan yang terbaik ini yang penting customer satisfaction itu penting Artinya adalah hubungannya adalah nanti loyalitas ya Artinya seperti itu Karena memang untuk Pelni ini brand image yang terbentuk adalah sebenarnya adalah passenger penumpang Nah sekarang ini sudah tidak hanya passenger tetapi ke barang, angkutan barang Nah harapannya seperti itu sehingga dengan tol laut yang memang fungsi awalnya si promote the trade Jadi bagaimana regular liner service dari kapal-kapal ini secara rutin Harapannya adalah bagaimana bisa menumbuhkan trade di wilayah 3TP Dan tadi sudah disampaikan terkait dengan kinerja di 2021 Sekitar 65% itu muatan berangkat, 35% muatan balik Harapannya di tahun berikutnya itu bisa meningkat lagi untuk muatan baliknya Dan juga yang kedua adalah terkait dengan disparitas harga Harapannya bisa mulai diperkecil di wilayah seluruh wilayah Di 3TP yang ada di trayek tol lautnya Pelni Saat ini Pelni dipercaya untuk 10 trayek tol laut Yang coba dilakukan adalah salah satunya bagaimana kita intens dengan pemda yang ada di wilayah yang kita ada trayek tol laut Salah satunya kita sudah melakukan kerjasama dengan Bupati Lembata Nah nanti nextnya kita akan mengkuati jelo loh Salah satunya adalah kita akan mempercepat dan memperbanyak gerema ritim Gerema ritim salah satu yang memang berfungsi sebagai salah satu pusat distributor Yang harapannya adalah nanti ke customer itu bisa harga itu tetap sama dengan yang ada di mana barang itu berasal seperti itu Mungkin demikian dulu Bu Ayu Direktor terima kasih Menarik ya teman Pelni ya bahwa ternyata dari Pelni pun juga upaya-upaya untuk peningkatan angkutan barang dan tol laut ini terus dilakukan Kalau boleh tahu Pak ya bahwa tahun 2021 ini kan kita sudah mencapai 12.600 teus ya Pak ya Kira-kira di tahun 2022 Pak berapa target yang harus kita capai Pak Ini mumpung ada Pak mungkin juga ya Pak jadi supportnya ini bisa full gitu Pak buat Pelni gitu ya Pak ya kurang lebih Pak Baik Untuk target di 2021 sebenarnya kan sekitar 9.800 Di 2021 targetnya 9.800 Alhamdulillah ternyata kita bisa mencapai sekitar 12.000an Jadi artinya adalah sebenarnya ini kolaborasi Jadi artinya bukan dari sisi Pelni tetapi memang dari sisi semua mensupport Terutama dari regulator dan juga dari regulator dari ini kementerian perhubungan dan juga kementerian perdagangan Nah untuk di tahun 2022 itu memang di dalam target yang ada itu memang sekitar juga sekitar 12.800an Kalau bisa sampai 13.000 tapi saat ini memang sama ya targetnya sekitar dari pronosnya itu sekitar 12.600 atau 28.800 Karena memang target sebelumnya kan sekitar 9.800 seperti itu Jadi untuk tahun 2021 ini pencapaiannya memang dibandingkan dengan RKAP 2021 itu sekitar 34% Hanya memang harapan kita tidak hanya dari sisi pencapaian muatan itu saja sebenarnya Tetapi bagaimana muatan balik itu bisa meningkat itu yang paling penting sebenarnya Jadi harapannya kalau tadi sekitar 35% itu kalau bisa bisa sampai 40% Kalau memungkinkan bisa malah 50% Dan ini harapannya ya memang boleh nih Pak Silahkan Saya kalau ngelihat apa namanya tagline-nya direkturatnya Pak Yahya Target itu bukan untuk dicapai Tapi untuk dilampaui Itu saya bisa lihat juga keren ini Berarti saya challenge Satu muatan dan terutama muatan balik Kenaikan normal itu 25% dari 2021 Ya kan Normal itu Biasa-biasa saja Jadi kalau di atas biasa saja berarti Excellent 50% ya Iya Kalau lebih dari 50% baru Dua jempol Amin Jadi kita sama-sama saksikan hari ini ya Kenapa saya optimis begitu Kemarin kita masih di masa pandemi Parah-parahnya kan Sekarang ini kita lagi apa istilahnya Rebound Ayo sama-sama kita usaha keras Untuk dapat membuatnya berlipat-lipat Kita harus punya challenge Kita harus challenge diri sendiri seperti itu Setuju Pak Kita berkolaborasi Pak Barto disini Apa yang bisa dibantu untuk kelancaran operasinya Begitu juga pelni genjot betul Supaya target tersebut dapat dilampaui Siap Ternyata kelihatan juga Emang benar bahwa target itu tidak untuk dicapai Tapi untuk dilampaui Jadi harapannya bagaimana sebenarnya itu membuat yang kita optimistik Untuk bisa ke arah sana Dan tadi memang harapan kita Tadi saya sepakat juga dengan Pak Dilala Bahwa angkutan untuk baliknya itu harus lebih baik lagi Artinya adalah Ketika angkutan balik itu bagus Otomatis perkembangan wilayah itu otomatis Makin meningkat Pertumbuhannya makin tinggi Sehingga multiple layer efek dari tol laut ini kelihatan sekali Gemah dan juga memang itu yang kita lakukan Dan ini memang salah satu yang harus kita tunjang dengan krimaritim Salah satunya itu nanti kita akan intens untuk Itu lebih kita naikkan lagi Seperti itu Setuju Tapi bicara tentang barang dan tol laut Pak Pelni kan tidak hanya sebagai operator kapal barang dan tol laut ya Pak Kita juga punya kapal penumpang Nah dari sisi angkutan penumpang nih Kita juga akan bicara Diskusi bersama dengan Bapak OM Sendikin Bahwa di tahun 2021 Ternyata kita sudah mencatatkan sekitar 1,8 juta penumpang Nah barangkali Pak Sodikin Bisa dijelaskan kepada teman-teman pelni semua Bahwa 1,8 juta penumpang ini Tentunya tidak mudah dicapai ya Pak ya Mengingat ini kan Masih dibilang adalah ini masih masa pandemi ya Pak ya Dua tahun belakang ini adalah masa Masih masa pandemi gitu kan 1,8 ini kira-kira nih Pak Sodikin Dengan pencapaian 1,8 juta penumpang Upaya-upaya apa saja sih yang sudah dilakukan Dan kemudian transformasi apa saja sih yang sudah dilakukan Untuk meningkatkan kembali Trust dari penumpang supaya mau naik ke kapal pelni Sehingga di tahun 2022 ini Demand atas penumpang di kapal pelni meningkat Mari silahkan Pak Sodikin Makasih Mbak Rekan-rekan kawan-kawan pelni Mungkin perlu kita sadari terlebih dahulu Bahwa kurang lebih hampir 2 tahun ini Kita ada sesuatu hal yang mengemparkan Tapi bukan Indonesia juga di seluruh dunia Yaitu namanya terjangkitnya wabah COVID Ya hampir dominan dengan adanya wabah itu Semua itu ada gangguan Satu istilahnya ada daerah-daerah yang disolasi sendiri Nah dampak-dampak dari itulah Mengakibatkan mobilisasi Penumpang pun terganggu Kita tahu bahwa tahun 2020 Pada awalnya itu Sampai awal tahun kurang lebih itu masih bagus Kita sudah melaksanakan waktu itu adalah tahun baru Tahun 2020 Nah mulai bulan Maret ke sini Itu dah baru timbulnya ada COVID Sehingga hampir mayoritas lah ya di Indonesia juga Itu mengikuti kayak di luar negeri Yaitu masing-masing daerah pun Itu ada suatu kebijakan Ya di samping kebijakan dari pusat Mengenai pembatasan-pembatasan Mobilisasi Termasuk waktu itu pertama kali mobilisasi Yaitu lebaran tahun 2020 Ada tagline-nya itu ya Tidak mudik Tidak piknik Ingat semua ya waktu itu Nah karena tidak piknik Tidak mudik Ya konsekuensinya Penumpang itu turun sekali dari yang normal Seperti biasa Sampai ke akhir tahun 2020 Itu juga sama Ya ada kebijakan-kebijakan Nah tahun 2021 Nah ini ada kelompenggaran Waktu itu ada namanya PPKM Ya PPKM waktu itu Nah inilah ada pembatasan-pembatasan Nah sampai kemarin Yaitu akhir tahun Yaitu Nataru Juga ada pembatasan Tapi Alhamdulillah Dengan pembatasan-pembatasan ini Mungkin karena Masalah Apa Pertumbuhan Masalah COVID Juga sudah menurun Ya mungkin karena Berusaha Semua pihak Ya Mengenai bagaimana Bisa mengendalikan Yang satu Sudah dipaksinasi Terus kedua Mungkin Tetap kita menjaga Dan melaksanakan 3M atau 5M Termasuk di kapal Pelni pun Kita sudah melakukan Sesuai dengan Anjuran pemerintah Yaitu Pertama Kapalnya tetap Kita melaksanakan Disinfektan Dan Kru-nya pun Kita sudah dipaksin Ya seluruhnya Terus penumpangnya pun Perseratannya Sesuai perseratan yang Diperseratkan oleh pemerintah Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Ya Alhamdulillah Ya dengan hal tersebut itu Yang tadi Mbak Pembawa acara Sudah disampaikan Ya Alhamdulillah Bisa naik Kenapa? Karena hampir semuanya juga Ikut mengikuti Dan ikut Istilahnya Saling mendukung Baik dari Tingkat Apa namanya Pejabat di Pelabuhan Stikuler Pelabuhan Disitu ada KKP Ada KSOP Ada KESABANDARAN Terus nanti disitu Juga ada Apa namanya PORKOM PIMDA Nah kami pun Istilahnya di atas kapal Juga tetap Melakukan itu Dari mulai naik Dan sampai Di atas kapal Termasuk turun juga Kita tetap Melakukan Prokes Nah Dengan hal tersebut Ya Alhamdulillah Sampai ini Sudah akhir tahun Tahun 2021 Alhamdulillah Sampai sekarang lancar Ya mudah-mudahan Dengan Hasil dari tahun 2021 ini Gak ada masalah Harapan kita semua Ya dari mulai Kota Sampai ke daerah Tadi namanya Tiga TP Mudah-mudahan Semuanya aman Dan lancar Dan tidak ada pertumbuhan Lagi masalah COVID Mudah-mudahan Tahun 2022 ini Itu bisa Lebih baik lagi Dari tahun Sebelumnya Kenapa Ini Akibat dari kita semua Gitu Nah mungkin Ini yang perlu Dukungan lagi Kesini Lebih bagus lagi Ya kenapa Karena tanpa dukungan Dari seluruh pihak Ya Itu kecil kemungkinan PLN juga bisa Ngapain-ngapain Apalagi Istilahnya kita Cuma hanya Apa namanya Sebagian kecil Yang memberikan Kontribusi Dalam hal Transportasi Di Indonesia Karena masih banyak Transportasi yang lainnya Tapi Mudah-mudahan Sih itu tadi Ya dengan Kerjasama yang baik Saling kolaborasi Saling mengingatkan Insya Allah lah Ya tahun 2022 itu Lebih baik lagi Karena tadi Udah dari Angkutan barang Kita udah denger Tadi ya Dari Pak Yaya Dan dari Pak Dir Lala Bahwa Untuk Angkutan barang pun Udah kelihatan Naik tadi Nah mudah-mudahan Untuk Angkutan Penumpang pun Kelihatannya Si Insya Allah Bisa naik lagi Mungkin itu Mbak Yang kami sampaikan Demikian Nah Harapan-harapan ini Tentunya harus Kita dukung bersama Ya Pak Supaya Bukan hanya Dari sisi penumpang Saja yang Meningkat produksinya Tapi juga Dari sisi barang Dan tolal Tapi saya juga Kepingin denger nih Dari Pak Kapten Bartu Mohon maaf Jadi Kapten Bartu Mohon izin Barangkali bisa memberikan Masukan Arahan Untuk Dari sisi Teknis mungkin Untuk bagaimana Teman-teman Pelni ini Bersama-sama Berkolaborasi Untuk Di tahun 2022 ini Baik dari sisi Penumpang Ataupun barang Dan tolal Ini Sama-sama Tumbuh bersama Gitu Pak Jadi Harapannya adalah Peran Pelni ini Bagaimana Supaya lebih Dimaksimalkan lagi Begitu Pak Barangkali mohon izin Pak Kapten Bartu Silahkan Kawan Pelni Terima kasih Sebenarnya Menyambung Yang tadi Diarahkan oleh Pak Dirlala Maka Kami Di tahun 2022 ini Memiliki Strategi Bagaimana Memajukan Tolaut Sama dengan Di 2021 D20 2021 Kita harus Memiliki strategi Dan begitu juga Di tahun 2022 ini Kita juga Memiliki strategi Yang dibungkus Sebetulnya Dengan Perpres 21 Tahun 2021 Mohon izin Perpres 27 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Untuk Wilayah Daerah Tertinggal Terpencil Keluar Dan Perbatasan Nah Di dalam Strategi itu Ada Tiga aspek Yang kita Tekankan Yang pertama Adalah Bagaimana Kita Melakukan Inovasi Inovasi Terhadap Trajek Yang Kita Jalankan Terus Kemudian Yang kedua Bagaimana Kita Mengoptimalisasikan Mengoptimalisasikan Pelayanan-pelayanan Di pelabuhan Agar Lebih Efisien Dan optimal Dan Yang ketiga Adalah Bagaimana Pelaksanaan Digitalisasi Di Tolaut Terutamanya Nah Dari aspek Yang pertama Tadi Kita Melakukan Bagaimana Konektivitas Ini Dijalankan Dengan Efisien Dan optimal Contohnya Kita Membuat Konektivitas Dari Wilayah-wilayah Produktivitas Baru Seperti Dari Merauke Disana Ada Kelebihan Beras Terus Kemudian Ada Dari Kalimantan Juga Ada Food Estate Baru Nah Ini Perlu Dikonektivitaskan Kemudian Ada Juga Konektivitas Multimoda Yang Yang kita Hubungkan Juga Dengan Tol Laut Yaitu Bagaimana Kita Mengkonektivitas Multimoda Dari Tol Laut Kemudian Angkutan Subsidi Angkutan Jalan Dan Jembatan Udara Itu Kita Laksanakan Sudah Beberapa Palet Projeknya Yang Ada Di Surabaya Merauke Itu Menggunakan Tol Laut Kemudian Dari Pelabuhan Maroke Ke Bandara Menggunakan Subsidi Angkutan Jalan Dan Jembatan Udara Ke Wilayah Oksibil Dimana Wilayah Tersebut Merupakan Wilayah Strategik Perbatasan Antara PNG Dan Papua Nah Ini Juga Suatu Hal Yang Strategik Yang Kita Buat Dan Tentunya Kita Juga Melihat Beberapa Kek Atau Kawasan Ekonomi Khusus Perlu Dikonektivitaskan Ini Juga Menjadi Perhatian Kita Bagaimana Tol Laut Akan Men-support Daripada Kek Tersebut Kemudian Untuk Optimalisasi Pelabuhan Sebagaimana Kita Ketahui Perhubungan Ini Sekarang Ini Fokus Juga Terhadap Capaian Voyage Makanya Sekarang Ini Kita Mulai Dari Awal Supaya Apa Capaian Voyage Sampai Akhir Tahun Itu Betul Tercapai Kalau Capaian Voyage Itu Tercapai Maka Pemuatan Itu Juga Akan Lebih Optimal Kita Mengimplementasikan Juga Sistem Windows Di Beberapa Pelabuhan Jadi Jadi Memang Sudah Dikuatkan Oleh Operator Pelabuhan Atau Oleh Penjelenggara Pelabuhan Kapan Kapal Toh Laut Itu Masuk Dan Harus Diprioritaskan Kapal Toh Laut Masuk Kemudian Disamping Itu Kita Juga Mencoba Membuat Standar Peralatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Pelabuhan Yang Disinggahi Toh Laut Dan Kita Juga Mengusulkan Untuk Memprovide Peralatan Peralatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Pelabuhan Tersebut Kemudian Juga Untuk Masalah Portstay Atau Apa Kapal Itu Akan Berapa Lama Di Pelabuhan Ini Juga Harus Dioptimalisasikan Nah Ini Juga Mohon Untuk PT Pelni Untuk Betul-betul Mengawasi Apabila Ada Downtime Atau Keterlambatan Mohon Diinformasikan Dan 1x24 Jam Itu Harus Menginformasikan Ke kami Supaya Kami Juga Bisa Membantu Secara Teknis Penyelesaian Penyelesaian Supaya Tidak Terlalu Lama Nah Ini Sudah Banyak Terbukti Ini Sudah Banyak Terbukti Kemarin Ada Beberapa Kejadian Ada Kapal Terhambat Karena Ada Kapal Lain Yang Kandas Dan Sebagainya Nah Ini Kita Bantu Semuanya Karena Kita Juga Tadi Dengan Aspek Yang Perpres 2027 Ini Kita Bisa Mengkolaborasikan Semua Dan Yang Terakhir Adalah Digitalisasi Nah Digitalisasi Ini Dengan Sito Laut Kita Mengoptimalisasikan Sekarang Ini Kita Mencoba Untuk Memprovide Bekerjasama Dengan BRI Namun Mudah Mudahan Ini Juga Bisa Kita Implementasikan Di 2022 Dan Kita Juga Kemarin Tahun 2021 Kita Sudah Menyelenggarakan Yang Namanya Virtual Exhibition Jadi Exhibition Expo Ini Dimana Dalam Rangka Mempertemukan Antara Semua Stakeholder Yang Ada Di Tolau Mereka Sambil Bisa Bertukar Informasi Apa Barang Yang Ada Di Sana Dan Apa Yang Barang Diperlukan Disini Nah Ini Yang Kami Perlukan Tapi Menggunakan Digitalisasi Kira-kira Demikian Mungkin Mudah-mudahan Strategi Ini Bisa Kita Komitmen Bersama Dan Bahkan Kalau Perlu Kita Kuatkan Dan Dikembangkan Supaya Tadi Yang Diarahkan Oleh Pak Dirlala Ini Betul-betul Bisa Dicapai Terima kasih Sangat Menarik Ya Pak Ini Apa Hubungan Terhadap Program Tolau Ini Sebelum Kita Akhiri Teman-teman Pelni Kita Akan Coba Mendengarkan Closing Statement Dari Bapak Kapten Mugun Atas Harapan-harapan Apa Saja Yang Di Tahun 2022 Untuk Pelni Baik Dari Angkutan Barang Dan Tolau Dan Dari Angkutan Penumpang Silahkan Baik Mbak Dan Teman-teman Pelni Sekalian Jadi Kita Sudah Dengarkan Semuanya Harapan Dan Langkah-langkah Apa Yang Akan Kita Tempo Di 2022 Dan Saya Yakin Itu Hanya Bisa Diraih Kalau Kita Terus Mengembangkan Diri Merubah Cara Pandang Jangan Hanya Biasa-biasa Saja Atau Jangan Hanya Seperti Biasanya Kalau 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 Seperti Itu Akhirnya Paling Banter Hanya Mencapai Target Saya Tertarik Sekali Jadi Kalau Seperti Itu Kita Supaya Bisa Melampaui Target Rubah Cara Pandang Bergerak Lebih Cepat Dan Saya Ingat Sekali Pak Jokowi Pernah Mengatakan Sekarang Itu Yang Di Utamakan Untuk Memenangkan Persaingan Itu Adalah Kita Harus Bisa Lebih Cepat Kalau Pelni Biasanya Dia Katakanlah Ada Keadaan Normalnya Dia On Time Bagaimana Kalau Dia Bisa Lebih Cepat Bagaimana Kalau Yang Tadinya Target Hanya 12 Voyage Misalnya Bisa Menjadi 13 Voyage Saya Tidak Tau Yang Jelas Itu Bisa Bagaimana Turnover Kapal Di Pelabuhan Bagaimana Memanage Semua Muatan Kemudian Jangan Pernah Dibiasakan Menunda Apalagi Menunda Karena Kapal Rusak Atau Muatan-muatan Yang Tidak Terkeordinir Dengan Baik Closing-nya Terakhir Mari Kita Lampaui Target Kita Sepakat Ya Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Teman Pelni Bagaimana Siap Dengan melampaui target Yang sudah ditetapkan Harus siap Dan Saya percaya Di tahun 2022 Kita pasti Lebih baik Karena Pelni Pasti bisa Pelni juara Pasti bisa Kayak lagi ya Pak ya Pelni juara Pasti bisa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.